Intro Hai gengs, assalamualaikum wr. wb Selamat datang, buat yang baru bergabung di channel ini Aku ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe Yang ada di bawah video Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru Jadi pastikan untuk selalu stay tune Nah, pada pembahasan video kali ini Aku akan membahas sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia Yakni peristiwa pembantaian massal yang terjadi pada masa penjajahan Dan dimana sajakah lokasinya? Yang pertama, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Gerbong Maut Yang berasal dari daerah Bondowoso, Jawa Timur Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 November 1947 Dimana pada saat itu Indonesia ini sudah merdeka Akan tetapi pihak penjajah dari Belanda ini Enggan untuk hengkang dari Nusantara Penjajah Belanda melakukan penangkapan secara besar-besaran Kepada TNI, para Laskar, dan pihak sipil lainnya Tanpa menghiraukan mereka ini ikut andil dalam perjuangan atau tidak Jadi pihak dari Belanda ini main comot saja tanpa bertanya sebelumnya Nah, penangkapan ini otomatis membuat penjara Bondowoso penuhkan Karena tidak mampu lagi menampung para tahanan Maka, pihak dari Belanda ini memindahkan sebanyak 100 orang tahanan Dari penjara Bondowoso menuju penjara Surabaya Sebanyak 100 orang tahanan ini dipilih Karena mereka ini dianggap oleh pihak Belanda memiliki pelanggaran yang cukup berat Jadi mereka ini dibawa dengan menggunakan 3 buah gerbong kereta api Gerbong pertama adalah GR 5769 Gerbong kedua adalah GR 4416 Dan gerbong ketiga adalah GR 10152 Nah, gerbong pertama dan gerbong kedua dari kereta api ini Hanya memiliki ukuran ventilasi yang sangat kecil Yaitu sebesar ukuran lubang paku Dan sedangkan gerbong yang ketiga yang bernama GR 10152 tadi Tidak memiliki ventilasi sama sekali Padahal gerbong yang ketiga ini baru selesai dibuat Perjalanan pada saat itu dari Bondowoso menuju Surabaya Memakan waktu 16 jam Dimana selama perjalanan ketiga gerbong kereta api ini hanya dibuka sesekali saja Dan itu cuma sebentar Dibanding dengan perjalanan mereka yang sangat jauh Ya, kondisi ini bisa dibilang tidak seimbang lah Dan ditambah lagi, kalau gerbong tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut barang Akan tetapi kali ini dipergunakan untuk mengangkut para tahanan dari Bondowoso menuju Surabaya Alasan dari pihak Belanda menutup gerbong ini rapat-rapat Dikarenakan pada saat itu sedang maraknya gerilewan Jadi apabila ada yang ketahuan membawa para pejuang maka akan langsung dihabisi Otomatis tindakan yang dilakukan oleh penjajah Belanda kepada para tahanan tadi Membuat para tahanan tersebut pun menjadi lemas Dikarenakan mereka ini dehidrasi, kekurangan oksigen, dan selama diperjalanan tidak diberi makan dan minum Dan akhirnya, sebanyak 46 orang dinyatakan tewas 11 orang dinyatakan sakit parah 31 orang dinyatakan sakit biasa Dan 12 orang dinyatakan selamat Akhirnya, para tahanan yang selamat ini pun dipaksa untuk mengangkut para tahanan lainnya yang telah meninggal dunia Dan mereka ini harus mengangkutnya dengan hati-hati Karena kalau misalkan salah-salah, bisa jadi kulit dari si mahit ini akan terkelupas Ya, dikarenakan panas yang hebat yang ada di gerbong tersebut Pada tahun 1967 atau 20 tahun pasca kejadian Gerbong itu pun ditemukan oleh TNI Angkatan Darat di Yogyakarta Dan kemudian, gerbong itu pun dibawa ke Malang Menurut salah satu pemandu di Musim Brawijaya Surya Otmojo mengatakan, dua gerbong lainnya tidak diketahui keberadaannya hingga kini Dan kemudian, muncul dugaan kedua gerbong tersebut sengaja dihilangkan jejaknya karena suatu alasan Akhirnya, salah satu gerbong yang telah ditemukan tadi pun disimpan di Musim Brawijaya Yang berada di Jalan Ijen No. 25 Malang, Jawa Timur Dan dibuatlah replika sebuah monumen yang diberi nama Monumen Gerbong Maut yang berada di pusat kota Bondowoso Peristiwa pembantaian masal yang dilakukan pada masa penjajahan yang kedua disebut dengan peristiwa Mandor Peristiwa Mandor ini merupakan pembantaian masal tanpa batas, etnis, dan ras Yang terjadi di daerah Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat Peristiwa ini dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau yang disebut dengan Kaigun Yang terjadi 76 tahun yang silam atau menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 Peristiwa Mandor ini dikenal dengan banyak istilah Antara lain otosungkup atau mobil penutup kepala atau penyungkupan Tentu kita bertanya-tanya kenapa pihak dari Jepang ini begitu tega melakukan pembantaian masal tersebut Ternyata hal ini dilatar belakangi desas-desus yang terdengar oleh tentara Jepang Atau yang disebut dengan Kaigun tadi Bahwa adanya persekongkolan untuk melawan Jepang Karena pada masa itu rakyat Indonesia sendiri sudah benci kepada Jepang Karena mereka ini diperlakukan dengan tidak layak Seperti disiksa jika tidak menurut Tidak diberi makan dan pakaian Dan ditambah lagi bahwa fakta Sebenarnya Jepang ini ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat Sebelum terjadinya peristiwa Mandor Juga terjadi peristiwa Capkapak Dimana kala itu tentara-tentara Jepang Secara paksa mendobrak pintu-pintu rumah masyarakat Dikarenakan mereka ini ingin menakut-takuti masyarakat Untuk tidak melakukan perlawanan kepada Jepang Akhirnya pada tanggal 24 Mei 1944 Yang awalnya akan diadakan konferensi Nishinkai Berubah menjadi penangkapan secara besar-besaran Dimana para tokoh Nishinkai pun dicidup Kerabat dan keluarga mereka pun juga dijemput Nishinkai ini merupakan organisasi politik yang telah dibuat oleh Jepang Yang digunakan untuk menyalurkan ide-ide politik yang tentunya tidak mengancam Jepang Puncaknya pada tanggal 28 Juni 1944 Diadakanlah sidang kilat untuk mengadili mereka yang ditangkap Mereka ini diciduk dengan kedua tangan diikat di belakang dan wajah yang ditutup Kemudian mereka ini digiring ke tempat yang tidak diketahui Dan setelah itu mereka ini dihabisi dengan pedang dan diberondong dengan tembakan Dan kabarnya penangkapan dan pembantaian masal ini Hanyalah tuduhan yang diada-adakan oleh pihak Jepang untuk meredam pergerakan Surat kabar bala tentara Jepang yang bernama Borneo Sinbun memberitakan Pembantaian ini terjadi pada tanggal 1 Juli 1944 Sedangkan yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 Pada halaman pertamanya ini membuat berita yang berjudul Komplotan besar yang mendorhaka untuk melawan Dei Nippong Sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya Dan berita di bawahnya ini berjudul Kepala-kepala komplotan serta lain-lainnya ditembak mati Keamanan di Borneo Barat tenang kembali dengan sempurna Ternyata pembantaian terhadap rakyat Kalimantan Barat tidak berhenti sampai di situ saja gengs Selang dari tahun 1941 sampai 1945 Tercatat ribuan rakyat Kalimantan Barat sudah dilanyapkan Dan yang paling menyedihkan akibat pembantaian yang dilakukan oleh Jepang ini Membuat Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaik mereka Mereka ini adalah para bangsawan, para tokoh politik, para kaum terdidik dan terpelajar Serta hartawan dari lintas etnis dan agama Seorang opsir bala tentara Jepang yang pernah bertugas di Kalimantan Barat Yang bernama Kiyotada Takashi menyebut Jumlah korban ini mencapai 21.037 jiwa Sedangkan menurut seorang kepala Kempente atau polisi militer Jepang Menyebutkan bahwa jumlah korban ini menjuntuh angka 50.000 jiwa Namun gengs, dari pihak Jepang sendiri menyangkal pernyataan tersebut Dan mereka ini hanya mengakui bahwa ada seribu korban pada kejadian tersebut Sebenarnya pihak dari Jepang ini telah menyusun rencana genusida Untuk memberhangu semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat pada kala itu Hal itu pun terbukti dengan ditemukannya pernyataan tersebut Di dalam Koran Harian Jepang atau Burunio Sinbun Yang mengungkapkan tentang rencana Jepang untuk membungkam para pembangkang yang ada di Kalimantan Barat Tapi sayangnya tidak disebutkan di mana lokasi eksekusi tersebut Dan di mana para jenazah ini dimakamkan Namun beredar kabar jika pinggiran kota Mandor atau sebuah wilayah kecil yang berjarak 88 km dari Pontianak Diakini sebagai kuburan masal tempat para korban dimakamkan Dan akhirnya setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai hari berkabung di Kalimantan Barat Peristiwa pembantaian masal pada masa penjajahan selanjutnya disebut dengan peristiwa rawa gede Pada hari Senin tanggal 9 Desember 1947 atau tepatnya 73 tahun yang silam Merupakan hari yang tak terlupakan bagi warga rawa gede Atau yang sekarang bernama Desa Balungsari Rawamerta Karawang Pada saat itu sebanyak 300 tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Alphen Wichnen Masuk ke rawa gede dengan satu tujuan gengs Mereka ini ingin mencari dan menangkap seorang pria yang bernama Kapten Lukas Kustario Yang merupakan komandan kompi divisi Siliwangi Ya kalau bisa dibilang sang Kapten ini sering membuat tentara Belanda kewalahan Akan aksi-aksinya dalam memperjuangkan Indonesia Sehingga tentara Belanda menjulukinya sebagai Bugundal Karawang Pada saat kejadian tentara Belanda ini memaksa seluruh penduduk Untuk keluar dari rumah mereka terutama yang laki-laki Dan mereka ini dikumpulkan di sebuah tanah lapang dan dijejarkan Dan kemudian pihak dari Belanda ini menanyakan mereka masing-masing Tentang keberadaan para pejuang Akan tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang menjawab di mana keberadaan pejuang tersebut Hal yang dilakukan oleh pihak Jepang itu Dikarenakan mereka ini tidak terima atau tidak ikhlas Jika negara Indonesia sudah merdeka pada saat itu Karena kesal tidak menemukan yang mereka cari Akhirnya pemimpin dari tentara Belanda ini pun murka Dan memerintahkan untuk menembak mati seluruh penduduk laki-laki Termasuk para remaja yang berumur belasan tahun Tentara Belanda melakukan penembakan secara membabi buta Yang mengakibatkan sebanyak 431 warga rawa gede dinyatakan tewas Namun ternyata ada beberapa orang yang berhasil selamat dan melarikan diri ke hutan Ya walaupun mereka mengalami luka-luka akibat tembakan Salah seorang saksi mata yang bernama Bapak Sahih menuturkan Pada saat kejadian ia dan ayahnya beserta 20 orang tetangga lainnya Dijajarkan di sebuah lapangan Dan mereka ini ditembaki dengan senapan mesin Atau istilah tempat disebut dengan didrede Pada saat itu ayahnya langsung tewas di tempat Dan Bapak Sahih ini pun terkena tembakan di area bagian tangan kanannya Namun syukurnya beliau ini masih hidup Nah untuk mengelabui tentara Belanda beliau ini pun sempat berpura-pura mati Dan ketika ada kesempatan beliau akhirnya kabur menyelamatkan diri Tidak hanya para pria, para wanita dan anak-anak yang ketahuan kabur pun akan ditembaki oleh tentara Belanda ini Otomatis tinggallah sedikit dari penduduk desa Mereka pun akhirnya dikumpulkan lagi disuruh jongkok dan kedua tangan mereka melipat di bagian kepala Dan setelah itu tentara Belanda pun membakar desa dan berhasil menduduki wilayah tersebut Dan menyatakan bahwa rawa gede telah menerima pelajarannya Tak selang setelah kejadian memilukan tersebut hujan pun datang Hujan yang mengguyur pun mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut Saat membayangkan hal ini saja sudah sangat ngeri Apalagi mereka yang menjadi saksi mata pada saat kejadian itu Keesokan harinya setelah tentara Belanda ini meninggalkan desa tersebut Para wanita pun menguburkan keluarga mereka yang menjadi korban dengan peralatan seadanya Bahkan para wanita ini pun tidak sanggup untuk menggali lubang terlalu dalam Sehingga mayat yang dikubur tadi pun masih mengeluarkan bau yang menyengat selama beberapa hari Dan akhirnya dinyatakanlah bahwa pembantaian masal yang terjadi di rawa gede Merupakan tindakan kriminal paling brutal yang dilakukan oleh pihak Belanda Antara tahun 1945 hingga 1949 Namun ternyata selang beberapa tahun setelah peristiwa rawa gede Ada seseorang yang diyakini sebagai veteran dari tentara Belanda Mengirimkan sebuah surat kepada KUKB Yang merupakan singkatan dari Komite Utang Kehormatan Belanda Yang isinya sebagai berikut Nama saya tidak bisa saya sebutkan Tapi saya bisa ceritakan kepada Anda Apa yang sebenarnya terjadi di desa rawa gede Anda tahu Antara tahun 1945 hingga 1949 Kami mencoba merebut kembali jajan kami di Asia Tenggara Untuk itu, dari tahun 1945 hingga 1949 Sekitar 130 ribu tentara Belanda dikirim ke bekas hingga Belanda Yang sekarang Indonesia Dan di sana terjadi seperti berikut ini Di Jawa Barat, Timur Batavia, di daerah Kerawang Ada desa rawa gede Dari arah rawa gede, tentara Belanda ditembaki Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini Untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa yang lain Saat malam hari, rawa gede dikepung Mereka yang mencoba meninggalkan desa Dibunuh tanpa bunyi Diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam Kepala mereka dihantam dengan popor senjata dan lain-lain Jam setengah enam pagi ketika mulai siang Desa ditembaki dengan mortir Pria, wanita, dan anak-anak yang mau melarikan diri Dinyatakan patut dibunuh Semuanya ditembak mati Jumlahnya ratusan Setelah desa dibakar Tentara Belanda menduduki wilayah itu Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan Jongkok Dengan tangan melipat di belakang leher Hanya sedikit yang tersisa Rawa gede telah menerima pelajarannya Semua lelaki ditembak mati Kami dinamai angkatan darat kerajaan Semua perempuan ditembak mati Padahal kami datang dari negara demokratis Semua anak ditembak mati Padahal kami mengakunya tentara yang kristiani Sekarang saya siang malam teringat rawa gede Itu membuat kepala saya sakit dan air mata saya terasa membakar mata Terutama kalau aku teringat anak-anak yang tangannya masih terlalu pendek untuk melipat tangan di belakang leher Dan mata mereka terbelalak ketakutan dan tak paham Saya tidak bisa menyebut nama saya Karena informasi ini tidak disukai kalangan tertentu Tapi mungkin dari Wamel Justru dari Wamel Akan muncul inisiatif saya tidak tahu bagaimana Dan itulah isi surat yang dikirimkan oleh veteran tentara Belanda Akan tetapi di dalam suratnya ini tidak ditulis nama alias tanpa nama Namun diketahui kalau ia ini berasal dari Wamel Yang merupakan sebuah desa di provinsi Gerderland di Belanda Timur Tidak diketahui pasti berapa jumlah korban yang tewas pada saat kejadian tersebut Namun batu peringatan di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga Karawang menyebutkan Jumlah korban yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 itu sebanyak 431 jiwa Pembantaian masal selanjutnya yang terjadi pada masa penjajahan disebut dengan peristiwa Westerling Pembantaian Westerling adalah pembantaian masal yang dilakukan kepada ribuan rakyat sipil Yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan Desember 1946 hingga bulan Februari 1947 Pembantaian ini dilakukan oleh pasukan khusus Belanda yang bernama Deport Spatial Truthen Atau yang disingkat dengan DST Di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling Nah bagaimana peristiwa ini bermula? Jadi setelah negara kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali setelah Jepang pergi Dan di berbagai daerah pun rakyat Indonesia harus berperang melawan pasukan Belanda Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha untuk memecah-mecah Indonesia Dengan mendirikan negara-negara mereka berbentuk federal dan ini yang terjadi di Sulawesi Selatan Pada akhir tahun 1946, sebanyak 120 orang pasukan khusus DST dan komandannya Westerling dikirim ke Makassar Mereka tiba dengan kapal pada tanggal 5 Desember 1946 Dan ditugasi untuk menumpas pemberontak Pemberontak yang mereka maksud di sini adalah kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Lantas, apa saja yang dilakukan oleh Westerling? Menurut Martin Hitzkes, seorang putra dari anggota pasukan DST menceritakan Westerling memulai operasinya pada tanggal 11 Desember 1946 dan membangun kem di Mato Angin Pagi-pagi hari dari kem mereka ini bergerak ke kampung Batua Warga dari kampung sekitar yakni Borong, Patu Nuang, Parang, dan Barai Dikumpulkan di sebuah lapangan Dan para pria atau pemuda ini diminta untuk mengakui keterlibatan mereka dalam perlawanan terhadap Belanda Faktanya, selain warga desa Batua Ternyata Westerling ini juga melakukan sweeping ke desa-desa lain yang ada di Sulawesi Selatan Pola yang dilakukannya ini selalu sama Yaitu mengepung desa dan mengumpulkan semua warga dan kemudian menembak mati orang-orang yang dicurigai sebagai pejuang Selain membunuh para pejuang, Westerling dan pasukannya ini juga kerap melakukan pembunuhan kepada rakyat sipil yang tidak berdosa Pembantaian Westerling ini sendiri berlangsung selama 3 bulan yaitu mulai pada bulan Desember 1946 hingga bulan Februari 1947 Namun hingga kini tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban dari aksi keji tersebut Meski begitu, delegasi Indonesia untuk PBB menyampaikan bahwa ada sekitar 40 ribu jiwa yang menjadi korban dalam pembantaian Westerling itu Ironisnya, Westerling sendiri tidak pernah diadili atas kejahatan yang telah ia perbuat Pada bulan November 1948, Westerling ini pun dipecat oleh Belanda Namun sayangnya pemecatan itu tidak membuatnya berhenti akan ulahnya Dua tahun setelahnya, atau tepatnya pada tanggal 23 Januari 1950 Westerling bersama sebanyak 523 Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA Menyerang divisi Sliwangi yang ada di Bandung dan mengakibatkan sebanyak 79 orang tentara Indonesia meninggal dunia Seperti yang dilansir dari Historia ID, ternyata Westerling ini berhasil kabur ke Singapura Lalu ke Tangir dan sebelum akhirnya terbang ke Paris, lalu balik ke Belanda pada tahun 1952 Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, Indonesia yang pada saat itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS Meminta Belanda untuk menyerahkan Westerling Namun Belanda menolak permintaan itu dengan alasan kalau Westerling ini adalah warga negara Belanda yang harus diadili di Belanda Sayangnya, hingga kematiannya pada tahun 1987, Westerling ini tidak pernah diadili atas kejahatannya Dan akhirnya, pada tahun 2013, pemerintah Belanda melalui duta besarnya yang ada di Jakarta Menyampaikan permintaan maaf kepada korban pembantaan Westerling yang ada di Sulawesi Selatan Dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban So, itu tadi pembahasan mengenai peristiwa pembantaian masal yang pernah terjadi di Indonesia Semoga dari kisah ini kita belajar untuk lebih menghargai perjuangan dari para pahlawan Dan jika teman-teman ada request kasus lainnya, boleh komen di bawah Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, and share to your account media sosial Thank you for watching Assalamualaikum Wr. Wb Satu, see you Terima kasih telah menonton!